Hasil pertandingan Grup E Piala Asia 2023 Grup E, Malaysia kembali kalah Kali ini kalah di menit-menit akhir saat melawan Bahar Reng dengan skor 1-0 Goal tercipta lewat A5 dan di menit ke-90 plus 5 Dan di grup E lainnya, Yordania bermain imbang melawan Korea Selatan dengan skor 2-2 Goal diawali lewat titik putih dari Sun Hyung-min di menit ke-9 Dan di akhiri gol bunuh diri dari Yazan Al-Aroba di menit ke-90 plus 1 Sedangkan gol Yordania juga tercipta lewat bunuh diri dari pemain Korea Pak Iyung-woo, menit ke-37 dan Yazan Al-Naima dimiliki 45 plus 6 Dan berikut adalah jadwal pertandingan kedua lainnya, Grup F Minggu 21 Januari Oman melawan Thailand pada pukul 21.30 Dan Senin 22 Januari Kyrgyzstan melawan Saudi Arabia pada pukul 00.30 Kelasemen pertandingan kedua Piala Asia sementara Di grup A, peringkat 4 adalah Lebanon dan Tajikistan dengan 1 poin Peringkat 2 China dengan 2 poin Qatar juara di grup A dengan poin Sementara 6 poin Di grup B, peringkat 4 India dengan 0 poin Surya 1 poin Uzbekistan dengan 4 poin Dan Australia memastikan lolos dengan 6 poinnya Di grup C, Hong Kong di peringkat terbawah dengan 0 poin 3 ada Palestina dengan 1 poin 2 Yuni Emirat Arab dengan 4 poin Dan Iran memastikan lolos setelah mengantongi 6 poin Di grup D, Vietnam berada di peringkat 4 dengan tanpa poin Indonesia berada di posisi 3 menyamai poin Jepang dengan 3 poin Yang berada di posisi kedua Irak memastikan lolos setelah menambah 3 poin yang menjadi 6 poin Grup E, Malaysia berada di posisi terbawah dengan tanpa poin Dan Bahrain di posisi 3 dengan 3 poin Korea Selatan dan Yordania memimpin di peringkat 1 dan 2 dengan 4 poin Grup F, Kyrgyzstan di posisi 4 dan Oman di posisi 3 dengan tanpa poin Sedangkan di peringkat 2 ada Saudi Arabia dan Thailand memimpin grup F dengan 3 poin Top Skor dan Top Asis Top Asis dengan sama-sama 1 asis ada Tagif Sakubo dan Yanchi Sayuri Pemimpin dengan 2 asis ada Yajan Al Naiman, Saman Godos dan Al Musali Top Skor sama-sama mencetak 2 gol ada Mehdi Gayedi, Rikangin, Cedet Supacai, Akram Afif disamai Ayman Hussein dalam perburuan gol dengan 3 golnya Sekian informasi dari saya dan thank you Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati